Intro Nah dok, saat ini orang tidak dapat terpisahkan dari gawainya ya dok ya Baikpun itu di pekerjaan ataupun untuk mencari hiburan Bener banget itu Nah tapi sebenernya apa sih dampak yang akan timbul pada kesehatan jika memakai gawai berlebih dok? Ya tentu banyak dampak kesehatan yang bisa timbul akibat pemakaian gawai yang berlebih Kali ini saya akan berbincang mengenai dampak negatif dari pemakaian gawai berlebih Bersama dokter Lilir Amalini Specialist Syaraf Ya dok Sebenernya seberapa lama sih dok batasan untuk pemakaian gawai untuk orang dewasa Karena kan kalau untuk anak-anak ada pembatasan screen time ya dok ya Nah untuk orang dewasa bagaimana dok? Ya jadi memang benar kalau di anak-anak ada pembatasan gawai sesuai usia Paling 1-2 jam sesuai tingkat usianya ya dok ya Nah kalau di orang dewasa itu belum ada panduan resmi Atau pastinya berapa lama pemakaian gawai yang ideal Namun para ahli pemirsa itu merekomendasikan waktu pemakaian gawai maksimal 2 jam di luar jam kerja Dokter di masa sekarang kita kan pasti sering melihat orang-orang asik dengan gawainya dok ya Bahkan sampai bisa lupa waktu nih Sebenernya dampak kesehatan apa sih dok yang dapat timbul karena pemakaian gawai berlebih dok? Jadi dampak yang bisa timbul dari pemakaian gawai berlebih itu banyak banget Dari mulai dari sistem penglihatan Misalnya nih matanya pegel, merah, berbayang Terus lagi yang paling sering tuh nyeri di leher hingga ke kepala hingga ke bahu Bisa juga kesemutan di tangan Atau bisa juga nyeri pinggang sampai gangguan tidur dan obesitas Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh bisa kena dampaknya ya dok ya Dokter ini banyak orang yang bertanya-tanya nih dok Apakah betul penggunaan gawai berlebih dapat menimbulkan kerusakan pada syaraf dok? Ya bener banget dok Jadi pemakaian gawai yang berlebih itu dapat menyebabkan gangguan pada syaraf Yang paling sering nih dok adalah gangguan pada leher Disebutnya adalah neck tax syndrome Nah kita kan tau ya jadi leher ini menyambungkan antara kepala sampai di bahu Jadi ada otot yang menyambung di belakang kepala ini sampai ke bahu Nah itu apabila kita menggunakan gadget dengan posisi yang salah Dengan postur yang salah selama waktu yang lama Itu akan mengakigebatkan otot leher yang kaku Kepala ini disangga oleh namanya tulang servikal Tulang leher Ya itu ada tujuh ruas dia bentuknya agak melengkung ke arah belakang Namanya huruf C seperti itu Nah dalam posisi lurus 0 derajat ini Kepala itu memberi beban sebanyak 5 kg Bila kita menunduk sebanyak 30 derajat Bebannya bertambah sebanyak 18 kg Wow 18 kg dok? Ya 18 kg 30 derajat Nah sedangkan kita kalau misalnya pakai handphone itu bisa sampai begini kan ya Betul Betul Itu 60 derajat bebannya 27 kg Tom Lirsa Jadi sama dengan meletakkan beban 27 kg Liras kepala Nah 27 kg berjam-jam itu kayak kita menganggul anak 8 tahun Betul Dimanggul kita gimana enggak pegel gimana enggak sarafnya rusak Nah itu tadi neck touch syndrome Yang kedua juga bisa kita merasakan kesemutan pergelangan tangan hingga ke jari-jari Sering juga dok ini ya Iya benar Jadi karena tadi ya postur dan posisi tangan yang stagnan dalam waktu yang lama Itu mengakibatkan penebalan pada saraf di namanya saraf medianus Nah yang melewati pergelangan tangan kita mempersarafi jari-jari Sehingga kalau itu menebal bisa sampai ada cairannya penumpukan cairan Itu sarafnya tertekan dan mengakibatkan rasa kesemukan hingga ke jari-jari Kalau misalnya kita udah ngerasa pegel ataupun kesemutan doknya tadi di leher atau di tangan Nah penanganan apa yang dapat kita lakukan Tom Lirsa Ya sebenarnya yang paling penting adalah pencegahannya ya Gimana supaya kita tidak mengalami tadi mulai dari gangguan mata, gangguan leher sampai tadi obesitas juga Jadi yang harus dilakukan pertama kita harus atur posisi kita Misalnya kita melihat kita pakai smartphone Kita harus atur jarak sesuai jarak baca yaitu 30-40 cm Kadang-kadang pemirsa sambil tidur sampai wah udah mau dekat ke lejah Benar banget dokter Terus yang kedua misalnya kita pakai laptop Nah pakai laptop atau pakai komputer itu jaraknya adalah sekitar rentangan tangan atau sekitar 60-70 cm Sedangkan kalau kita misalnya menonton televisi jaraknya adalah 5 kali lebar Misalnya kita nonton TV 32 inch itu adalah 32 x 5 berarti 160 atau sekitar 4 meter Jadi gak boleh terlalu dekat Nah selain itu tadi benar kata dokter Sabrina Nah gak boleh terlalu nunduk kan tadi kalau kita semakin nunduk beban leher semakin Berat Jadi yang optimal adalah mengangkat gawai setinggi mata kita Atau paling tidak 10-15 derajat nih se eye level seperti ini ya Kalau misalnya pakai laptop itu laptopnya selain tadi se eye level di atasnya itu juga Ditil dicondongkan ke arah luar yaitu tadi sebanyak 10-15 derajat Lalu selanjutnya adalah kita ada yang namanya 20-20-20 rule 20-20-20 apa tuh dok? Ya jadi setiap 20 menit kita menatap laptop menatap screen itu harus istirahat selama 20 detik Dan melihat objek sejauh 20 feet atau 6 meter Jadi harus istirahat tadi ya 20-20-20 rule Kadang-kadang pemirsa kalau misalnya udah fokus sama kerjaan nih suka udah ngakak pikiran untuk istirahat 20 detik ya doknya udah bablas gitu Ternyata penting pemirsa untuk setiap kita menatap 20 menit istirahat selama 20 detik ya doknya Dan melihat objek yang jaraknya 20 feet atau 6 meter Lalu yang ketiga apabila sudah 2 jam Nih 2 jam kita terus-terusan menatap screen itu harus istirahat selama 15 menit Kita bisa melakukan peregangan mungkin ambil minum gitu Pokoknya harus off screen dulu itu selama 15 menit untuk menjaga kesehatan mata juga Selanjutnya adalah lighting nih Lightingnya juga nggak boleh kontrasnya terlalu jauh bedanya Jadi di kamar yang gelap sekali terus kita main HP nah itu nggak boleh Jadi untuk menghindari tadi yang namanya CTS itu kita bisa memegang gawai dengan 2 tangan Dengan 2 tangan jadi tidak ada salah satu tangan yang lebih dominan gitu Terus memakai juga jangan ditekuk Jadi kenapa kita sering jadi carpal tunnel syndrome itu karena kita gerakan sering menekuk seperti ini atau terlalu begini Jadi diusahakan tangannya lurus Diusahakan tangannya lurus Satu lagi ukuran gawai juga berpengaruh Jadi penggunaan gawai yang besar tentu akan memberi beban yang lebih pada pergelangan tangan kita Jadi contohnya nih dok ada kasus gitu ya seorang pasien yang mengalami nyeri di bagian pergelangan tangan terutama ibu jari karena dia sering memegang tap yang besar Jadi pengoperasiannya penggunaannya kan harus menggunakan dia lebih banyak menggunakan jempolnya Seperti itu jadi dia mengalami nyeri di bagian pergelangannya juga Jadi perlu disesuaikan bagaimana cara kita memegang gawainya ya dok ya mungkin untuk yang besar ukuran tap bisa ditaruh memakai sanggaan nih dok ya Betul